Intro Seorang ayah yang sudah lanjut usia bernama Mislan harus duduk di kursi pengadilan negeri kisaran Kabupaten Batubara, Sumatera Utara karena didugat oleh empat orang anak kandungnya Pasalnya, sang ayah menjual tanah atas namanya sendiri tanpa ada persetujuan dari anaknya Tidak hanya Mislan, Kepala Desa Kuala Indah dan pembeli tanah milik Mislan juga tak lepas dari gugatan Kepala Desa Kuala Indah Matsya mengatakan dirinya telah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa dengan benar dalam hal proses administrasi pengalihan nama Sedangkan kuasa hukum tergugat Tiga Robi Sahari mengatakan sidang pertama masih dalam tahap mediasi dan ini tidak bisa diwakilkan Namun karena penggugat tidak hadir maka sidang untuk mediasi ditunda Kita menanggapi apa yang jadi materi gugatan dari penggugat Masalah nanti apakah kita menanggapinya nanti kan di dalam jawaban Terkait tentang materinya tentang ini ada kewarisan terhadap hak dari anak terhadap orang tua Nah ini kan masih dalam proses mediasi kita masih menunggu agenda mediasi berikutnya Nanti di tanggal 3 Desember Dari Batubara Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan Terima kasih telah menonton!